Mungkin sedikit saya review sedikit. Jadi daily kempaunan eksersis adalah, kenapa disebut daily? Karena kita gerakannya ini akan melakukan sehari-hari sebenarnya. Lalu kempaunan ini artinya gerakan yang bukan hanya satu otot saja. Jadi contohnya kalau kita melakukan angkat, anggaplah ini remote, ini barbell, eh dumbbell. Kalau kita angkat gini saja, kan cuma otot sini saja yang terangkat. Berarti cuma satu. Berarti bukan gerakan kempaunan, tapi gerakan isolasi, isolasi mandiri. Gerakannya juga mandiri, cuma satu saja. Tapi kalau kita melakukan gerakan yang misalnya, kalau beransi hari-hari, kita membantu orang mendorong mobil. Kita membantu orang mendorong mobil. Gerakan ini enggak cuma hanya satu otot yang mendorong saja, tapi juga seluruh badan. Mungkin kaki juga ikut mendorong. Gerakan itu namanya kompaun, karena melibatkan banyak otot. Kenapa disebut eksersis juga, DJI? Eksersis ini saya sebut karena kita perlu melakukan setiap hari, semakin lama, semakin baik. Jadi kalau orang sini bilang itu bisa itu karena kulino. Jadi kita semakin lama melakukan dengan baik, kita semakin terbiasa. Jadi kalau kita melakukan kegiatan mendorong, ataupun kita mengangkat anak kecil, mengangkat cucu, mengangkat anak, kita bisa melakukan dengan gerakan yang benar, yang tidak meresikokan kita salah pukrat, kita tidak sampai boyoan istilahnya dan lain-lain. Jadi itulah yang disebut dengan gerakan daily compound exercise. Baik, sedikit review. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan stretching dan olah nafas dulu. Jadi yang utama sangat penting, seperti yang sudah pernah diajar dengan Pak Jarod, jadi kita perlu selalu olah nafas. Olah nafas ini selain baik untuk kondisi badan, untuk kondisi pH darah, pH urin, dan sebagainya. Tapi juga ada kondisi yang baik untuk memulai pelatihan kita. Karena dengan olah nafas yang benar, jadi nanti perutnya itu bisa kita juga latih sesuatu yang core dari dalam. Latihan kita selalu harus dimulai dengan stretching. Stretching ini pada dasarnya awal yang paling baik, stretching yang paling core, maling uti adalah olah nafas. Saya peragakan sedikit. Jadi ini nggak perlu dipraktekan, prakteknya nggak sih nanti. Ini cuma memeragakan saja. Jadi kalau kita melakukan yang pertama stretching perut, itu kan dengan begini, perutnya bisa kembung. Lalu diafragma juga. Nah, itu stretching yang pertama. Lalu setelah itu, setelah olah nafas, sekaligus stretching yang pertama, kita bisa memulai dengan gerakan-gerakan yang lebih luar. Jadi dari dalam, dari core, kita semakin lama semakin luar. saya peragakan ya. Saya peragakan ya. Oke. Gerakan yang pertama, ini juga sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan, karena Anda saya rasa sudah banyak. Sekali mengetahkan sesinya Pak Jarod yang lain, yang tentang body stretching. Itu lebih lengkap. Ini cuma yang saya peragakan itu cuma kalau kita perlu stretching cepat-cepatan. Nah, tapi yang lebih baik adalah nggak cepat-cepatan, karena kalau cepat-cepatan itu ya sebenarnya nggak terlalu maksimal. Tapi paling nggak apa yang emergensi kita harus lakukan, ya lakukan. Pertama, dari perut, yaitu olah nafas. Lalu, yang kedua, yang lebih luar dari perut adalah kita bisa stretch tulang belakang. Gimana caranya? Kita bisa lakukan kalau untuk orang yang sudah lama nggak latihan, bisa lakukan dengan cara ini. Nah, kita bisa stretch depan, jadi bagian badan depan. Lalu, kita juga bisa stretch bagian belakang. Ketika nggak terlalu pose ekstrim, tarik nafas, pose ekstrimnya bawang nafas. Nah, kalau Anda yang bisa sudah sering latihan yoga misalnya, bisa lakukan geraan yang lebih enak, nanti atau Anda sudah terbiasa dengan ini, Anda bisa lakukan geraan yang seperti ini. Enggak harus sampai keku ini ya, tapi sampai gini aja nggak apa-apa. Lalu juga, nah, ini yang penting adalah kakinya bisa lurus. Jadi, jangan lekuk, tapi gini percuma sih. Lebih baik kakinya lurus, tapi nggak santai. Tapi kalau bisa, ya lama-lama Anda bisa pegang. Dilatihannya Pak Jarot, ada juga caranya gimana, nanti Anda bisa bentar santai. Nah, lalu diluruskan kakinya. Seperti ini. Lagi-lagi ini nggak perlu diperagakan, nanti bisa dilihat juga di YouTube, di rekamannya. Tapi kalau Anda yang mau mencoba memperagakan, juga nggak masalah. Lalu, seperti biasa, kita kiri, kanan, putar, jangan cepat-cepat gini ya. Hap, putar juga. Nah, setelah dari badan sini, yang lebih luar adalah leher, tangan, kaki. Konsepnya adalah kalau semakin badan di luar, sambungan badan harus dilumasi dulu, baru di stretch. Pelumasannya gimana? Gini. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Kepala diputar. Kalau sudah kepala diputar, dan kembalikan arah berputarnya ke arah sebaliknya, lalu kita lakukan gerakan tiga dimensi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Seperti itu. Setelah leher, sampai Anda enak, misalnya Anda perlu ulang, ulang lagi. Tapi ini untuk mempercepat masuk ke bagian utamanya, jadi saya cuma peragakan review singkat aja. Tangan Anda lumasi, enggak harus lumasi itu seperti gaya kubu-kubu kalau berenang, Anda jangan lumasi cuma hanya dengan diturunkan sedikit, diputar. Diputar ke belakang. Kalau sudah, seperti waktu kita pemanasan, waktu kita masih kecil dulu, kalau kita sekolah, kan selalu ada pemanasan yang seperti ini. Ketika posenya ekstrim, lagi-lagi, kan pegang, buang. Pegang, buang nafas. Ini juga, pegang, buang nafas, jangan sampai kluk. Tapi yang penting Anda bisa terasa stretch-nya, agar enggak sakit. lalu juga bisa beragang. Tidak harus tinggi-tinggi, yang penting stretch. Lalu kaki, sama juga kaki ini karena yang paling penting justru ya, kita harus stretch dan harus dilumasi juga, supaya saat kita latihan utamanya, DCE yang utama, jangan sampai kita malah cedera, karena tujuan kita ini adalah membuat kita tidak mudah cedera dengan latihan DCE, DCE. Jadi yang dilumasi adalah paha. Ngelumasinya gimana? Diputar saja, putar ke dalam. Lalu gini, diputar ke dalam, diputar keluar. Anda enggak perlu mutar itu seperti kalau kita zaman dulu, mungkin ada yang pernah ikut ekstra kurikuler taekwondo, wah mutarnya itu gini. Enggak harus ya. Jadi sedikit mutar saja, yang penting terlumasi. Setelah itu Anda lakukan stretch yang seperti ini. Pegangan ya kalau enggak bisa. Lalu ketika geraknya ditarik, buang nafas. Belakang juga. Kaki satunya jangan lupa. Tarik. Sini. Sini juga. Setelah itu, sambil diperagakan boleh menutupi waktunya, tapi yang mungkin geraknya belum bisa terlalu mobile, nanti bisa diulang lagi videonya. Maaf, saya keputupan. Lalu, tadi dari dalam, semakin lama kita semakin keluar, ke leher, ke lengan, dan kaki, sekarang pergelangan-pergelangannya, dan wajahnya. Wajah ini gimana? Anda bisa lakukan gerakan wajah itu sebenarnya untuk stretching raham. Jadi kalau senyum Anda ada yang misalnya agak tidak terlalu sama, kiri-kiri kanan, Anda bisa lakukan gerakan-gerakan. Tapi kalau senyumnya dirasa sudah gampang. Contohnya kalau kita lihat Pak Jarot, sudah kiri-kanan kurang lebih sama, ya mungkin enggak di skip, enggak lalu apa sih. Kita bisa lakukan latihan, kita enggak enak. Contohnya, ini ada di YouTube banyak sekali. lalu di dalam kita murusnya jadi berubah. Nah, disotep. Cucu gitu, kira-kira ya. Dan juga senyum yang seperti ini. Bagian mulut dibawah dimasukkan. Senyum selebar-lebarnya. Kalau sudah, jangan lupa diunyet pipinya. Paling enggak senyum Anda bisa lebih lurus, simetris. Jadi enggak miring-miring. Dan itu sebaiknya karena kita semakin berumur, nanti akan semakin miring biasanya. Karena muskular imbalance termasuk di wajah juga. Jadi sangat baik kalau kita bisa lakukan juga. Lalu bodysiding selanjutnya adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan sama intinya. Dilumasi dulu. Lalu gini. Gini dan gini. Tangan satunya juga. Kaki pun juga sama. Eh, sorry, satu lagi jari. Jadi jari itu ada jari yang arahnya sama. Ini jarak arahnya beda. Jadi stretchingnya seperti ini. Bawah, atas. Bawah, atas. Lalu jari yang ini dibuka seperti angka 4, tapi yang lurus. Bukan buka gini, tapi gini. Jadi jari satunya juga sama. Kaki pun juga sebenarnya sama. Maaf saya peragakan, saya lihatkan kaki saya. Bisa diputar, diputar ke dalam, diputar ke luar, diputar ke dalam. Lalu atas, bawah, kiri, kanan, jari. Nah, kalau Anda mau mempersingkat waktu, bisa juga latihannya seperti ini. Nah, Anda bisa lakukan gerakan memutarnya itu gini. Jadi sama-sama. Lalu ketika gini, tarik kiri, kanan, kiri, kanan, lalu jari-jari. Kira-kira seperti itu latihan stretching emergensinya. Tapi kalau bisa, sangat lebih baik, sangat disarankan stretching seperti yang ada di sesinya, Pak. Jari yang lainnya, yang mana, tapi yang lebih lengkap, lebih baik. Oke. Saya dikit review lagi. Ada dua macam gerakan dasar manusia, yaitu gerakan mendorong dan menarik. Gerakan mendorong adalah gerakan yang berusaha menjauhkan suatu objek dari sumber tenaganya. Kalau gerakan menarik, mendekatkan. Contohnya kini, mendorong pintu atau mendorong lemari. Tenaganya di sini. Nah, di sisi satunya kan harus ada yang bantu menarik. Nah, menarik itu mendekatkan pada sumber tenaganya, yaitu diri kita. Sama, ini juga bisa gini. Otot yang dipakai dalam gerakan-gerakan ini ada 3 pula satu. Jadi otot yang utama yang Anda tahu pasti tangan ya. Tangan pasti gunanya. Kalau kita menarik, otot yang berkontraksi adalah otot ini. Otot yang semakin pendek adalah otot bisep. Jadi kalau Anda menarik, jadi mentol. Maaf ya, bukan sombong. Tapi ini, jadi contohnya kalau gini kan bar. Lalu kalau Anda gini kan jadi kayak orang binaraga kan sering pamer ininya. Nah, jadi Anda menarik juga seperti ini. Jadi kesimpulannya, tangan adalah ini adalah otot tarik, ini adalah otot dorong. Tarik, kalau dorong, ini yang semakin pendek. Jadi otot yang sebelumnya itu panjang segini, ketika gini jadi cuma segini saja. Jadi otomatis kalau Anda sudah gini, ini lebih sulit goyang. Tapi kalau Anda gini, pasti biasanya lebih goyang. Kecuali kalau ini Anda putar gimana sudutnya, sehingga akhirnya jadi goyang sekali. Tapi intinya ketika otot gini semakin pendek, itu semakin menurunkan tenaga atau berkontraksi, gerakan itu yang berhubung. Ingat, ketika menurunkan tenaga, kita perlu bernafas. Tapi kalau geraknya menarik, ya waktu menarik itu kita nafas. Beda sama konsep olah nafasnya. Kalau olah nafas, kita ketika geraknya membuka, kalau kita gerakan BCE ini gerakan yang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Artinya ketika gerakan pose ekstrimnya kita, kita buang nafas. Ketika pose tidak ekstrim, kita boleh tarik, boleh tahan nafas. Contohnya gini, ketika kita tidak ekstrim, kita bisa tarik nafas gini. Waktu tangan kita belum mengangkat. Ini dampil yang berat sekali. Tahan nafas. Atau gini, kita buang nafas. Kalau Anda sudah lebih kuat, bisa gini. Tapi kalau Anda belum terlalu kuat, tidak masalah. Yang penting ketika gininya Anda buang nafas. Tapi intinya walaupun salah, sebenarnya tidak apa-apa. Cuma Anda bisa memaksimalkan tenaga Anda ketika Anda melakukan pose ekstrimnya. Jadi kalau menarik, pose ekstrimnya adalah seperti ini. Ini kalau nafas ketika gini. Oke, dari semua gerakan itu, sekarang kita akan mulai dengan gerakan tarik. Gerakan tarik ini akan ada tiga macam gerakan tarik. Kalau untuk gerakan mendorong, kita sudah bisa lihat di rekaman yang minggu lalu. Gerakan tarik, saya akan perhatikan goal dari gerakan tarik ini. Jadi kalau nanti kita sudah sangat, atau cukup kuat, kita cukup mandiri. Maksudnya mandiri, dalam arti badannya kita bisa mengangkat badannya kita sendiri. Jadi mandirinya bukan mandiri secara kedewasaan, tapi secara kekuatan fisik yang cukup untuk menopang diri sendiri. Itulah istilahnya. Ini goal-nya adalah gerakan-gerakan yang seperti ini. Habis ini saya peragakan. Oke, jadi gerakan yang pertama adalah gerakan deadlift. Gerakan deadlift ini gerakan untuk mengambil. Jadi goal-nya adalah, kalau Anda tidak pakai perkembangan apa-apa, Anda nanti bisa melakukan gerakan yang seperti ini, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara. Contohnya ini, kalau Anda bisa gini. Ini tidak perlu diperagakan dulu, karena ini gerakannya masih ekstrim semua. Jadi nanti ketika gerakannya lebih ringan, kita bisa praktek bersama-sama. Fungsinya apa gerakan ini? Minggu lalu ada yang tanya, Kalau mengambil barang, kan mestinya memang jangan di sini. Kenapa gini jangan? Perhatikan punggung saya. Apalagi kita mengambilnya di sini. Kalau kita sudah cukup berumur, lama-lama bisa sakit ini punggungnya. Jadi yang sebaiknya benar, kalau punya anak yang masih muda, kalau mengambil barang, dibiasakan barangnya jangan jauh-jauh dari sumber tumpuan kaki kita. Barangnya akan jauh. Harusnya kita lebih dekat. Jadi kita mengambilnya seperti ini. Lalu tegak. Jadi setara dengan ini. Ada juga gerakan itu, tapi kan gerakan mendorong nih ya. Kalau gerakan menarik, karena kita ada yang misalnya bilang, lutut saya untuk gerakan mendorong ini jadi sakit. Biasanya para wanita, karena seumur hidup biasanya sudah sangat bekerja keras. Jadi, dan kadang-kadang melupakan perawatan kesehatannya. Biasanya yang sadar itu adalah perawatan keluarga. Nah ini hebatnya para wanita ya. Jadi keluarganya diurus, kecantikannya diurus, jadi membantu suaminya untuk tetap bisa setia dengan dia, sehingga suaminya tidak sampai terjatuh dalam dosa. Tapi kadang-kadang kasihan setelah mengabdi pada keluarganya, dia lupa dengan kesehatannya. Akhirnya tidak bisa mengambil dengan seperti ini. Lalu ketika punya cucu, mau mengambil, bagaimana cara mengambil cucunya dari bawah ini? Akhirnya cara lain, jangan khawatir. Minggu lalu, kita ngomong, kita bisa pakai teknologi, voice comment. voice comment juga bilang ya, Mbak, tolong ambilkan, atau panggil suaminya, sayang, tolong ambilkan. Jadi memerintah dengan suara. Tapi bisa juga kita melakukan gerahan yang death lift, yaitu menarik sekaligus mendorongnya sedikit. Kita peragakan sedikit. Maaf, Bapak-Ibu belum meragakan ini, lebih baik Bapak-Ibu melihat supaya tahu. Death lift itu seperti apa? Kalau kita biasanya mengambil kejauhan, kalau squat mengambilnya dengan lebih dekat gini, death lift itu gerakannya tidak sejauh ini, lebih mendekat, tapi badan kita masih bisa membantu mengambil. Prinsipnya sama, mengambil dengan badan. Tapi lututnya ditekuk sedikit ke belakang, gini. Jadi ambilan kita itu tidak sejauh kalau gini. Kalau bisa, intinya Anda melakukan gerakannya, dengkul, lutut tidak lebih jauh dari ujung kaki ini ketika ditekuk. Sisanya Anda mengambil dengan badan, tapi Anda harus lurus. Jangan gini ya, sama aja. Lurus, ini tidak sejauh, ambil. Kalau Anda ketika berdiri, dua engsel ini diluruskan. Buang nafas ya, jangan lupa. Nah, itu gerakan death lift, ngambil. Kalau Anda sudah bisa lebih kuat, nanti Anda bisa pakai semacam tampil. Jadi ada biasanya di S-Hardware atau dimanapun, Anda bisa cari banyak sekali beban seperti ini, yang mungkin satu kilo, dua kilo, yang kecil-kecil, yang warna-warni. Itu bisa dipakai juga. Jadi Anda bisa lakukan gerakannya kira-kira seperti ini. Itu goal dari gerakan death lift ya. Itu adalah gerakan tarik badan bawah. Ada dua gerakan lagi yang besar, yaitu gerakan tarik badan atas secara vertikal dan gerakan tarik badan atas secara horizontal. Vertikal itu berarti misalnya tarik ya gini. Kalau horizontal berarti gini. Saya kasih contoh, peragraan geraannya seperti ini. Kalau kita sudah cukup kuat, kita bisa tarik geraan ini, ini harusnya lebih tinggi ya. Atau Anda bisa ketekuk kaki Anda seperti ini. Bisa tarik. Buang nafas. Buang nafas lagi. Kalau lebih kuat, bisa lebih banyak lagi nanti. Gerakan tarik yang horizontal, itu pakai ini juga bisa. Contohnya, enggak usah langsung dipergagakan dulu, nanti saya kasih yang lebih ringan. Horizontal. Itu adalah contoh gerakan horizontalnya. jadi tiga gerakan ini yang akan kita lakukan hari ini. Tapi kita lakukan dengan versi yang lebih ringan jauh. Konsepnya adalah tiga hal yang Anda harus pegang, nafas, kontrol, dan progresif intensitas Anda. Jadi nafasnya Anda harus buang nafasnya dan jangan tahan nafas terus, nanti bisa menyebabkan hernia. Seperti ada sepupu saya kena hernia karena dia tahan nafas, ketika Anda dorong, akhirnya ngeden. Ngeden itu mengejan istilahnya. Jadi kayak menekan di perut hernia. Jadi kita perlu nafas. Kontrol itu gerakannya betul. Contohnya, gerakan narik, jangan cuma bunyi. tapi gerakan narik itu dirasakan. Turunnya dirasakan juga. Cepat pun tidak masalah, tapi dirasakan. Dikunci tangannya di sini. Jangan gini. Kalau gini ini ada momentumnya, tidak terlatih. Lalu progresif intensitas, artinya semakin lama intensitasnya semakin ada progres ke arah kuat. Jadi semakin lama, semakin berat. Contohnya, kalau Anda melakukan gerakan mengangkat. Pertama satu remote. Lalu remote plus speaker, misalnya. Jadi semakin lama, semakin berat. Kayak gitu. Baik. Sekarang kita mulai dengan workshop latihannya. Kita mulai dengan gerakan yang pertama, yaitu latihan tarik badan bagian bawah, tapi goalnya enggak harus Anda sampai di bawah. Enggak harus gini. Kita mulai. Gerakan deadlift untuk pemula latihannya seperti ini. kaki sejajar bahu. Lalu tangannya taruh di sini saja. Jadi bebannya cuma badan-badan sendiri dan tangan. Seperti ini. Lalu Anda bisa lakukan saya lihat dari pinggir ya. Dengkul ditekuk, lutut ditekuk, tidak melebihi ujung jari kaki. Lalu badan ditekuk seandai yang bisa, tapi lurus. lurus. Buang nafas. Kaki. Kalau yang Anda yang mulai bisa lebih kuat, bebannya enggak. Bebannya enggak usah pakai beban yang aneh-aneh ya. Pakai tangan saja dulu. Tangannya dijauhkan. Dari sini, di sini. Anda yang semakin bisa lebih jauh lagi, gini misalnya. Kalau yang sudah bisa lebih jauh lagi, turun badannya lebih bawah selama badan Anda masih bisa lurus ya. Jadi, Anda gini. turun semakin sampai Anda bisa lurusnya seberapa. Kalau Anda di bawah sini, Anda sudah harus buku. Gini jangan. Lebih baik ada segini saja. Terakhir. nanti semakin lama bisa semakin berat tangannya semakin jauh atau bebannya semakin besar. Nah, tapi intinya kalau hari ini Anda bisa satu repetisi, besok Anda bisa dua coba. Tapi kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Tetap satu repetisi saja. Lalu besok lurusannya baru dua repetisi. nanti kalau Anda sudah sampai dengan 10 repetisi, Anda bisa mulai dengan gerakan yang lebih berat. Tapi dua repetisi saja. misalnya, dua repetisi dengan gerakan yang lebih berat, kalau Anda sudah 10 lagi, Anda mulai lagi dengan lebih awal. Dengan dua repetisi lagi, tapi geraknya lebih berat lagi, misalnya tangannya lebih jauh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Itu gerakan menarik dengan badan bagian bawah. Sekarang kita mulai dengan gerakan badan bagian atas. Gerakan badan bagian atas, itu yang menarik adalah otot sini, lalu otot pundak bagian belakang, apalagi kalau Anda nariknya horizontal. Apalagi ini, Anda bisa lihat ada garis ini. Garis ini, otot yang disini, ini otot yang menarik. Satu lagi, kalau Anda menariknya semakin keluar, yang menarik ini. Tapi kalau Anda semakin ke dalam, otot yang menarik adalah otot punggung Anda. Kalau tadi, otot punggung bawah, pantat, dan paha belakang, itu yang melakukan penarian, sehingga otot Anda semakin kencang di sana. Kalau badan bagian atas, itu punggung atas. Sama, ya kadang-kadang ini juga, dan ini juga. Oke, gerakannya ringan saja, tidak perlu Anda pakai ini, tapi Anda bisa gunakan dampil kosong. Atau bahkan Anda juga bisa sebenarnya gerakan menggunakan kosongan, jadi tidak pakai apa-apa. Contoh ya. Untuk gerakan horizontal, untuk gerakan vertikal, sebelum nantinya Anda bisa pakai ini, yang perlu Anda lakukan adalah melatih gerakan ini. Dari depan, tarik ke belakang, sikutnya di sini. Dan ke belakang latih. Ingat kalau narik, jangan sama kayak push up. Jadi jangan sampai tangannya gini. Jadi jangan gini ya. Sampai leher Anda hilang, jangan sampai. Itu berasiko sangat turun belakang, tapi harus turun. Sudah tegak, baru Anda lakukan penarihan. Nanti kalau Anda sudah semakin, maksudnya sudah oke. Saya kira-kira bisa mereplikasi gerakan ini dalam sudut yang lain, Anda bisa seperti ini. Ingat jangan gini, tapi ke sini. nanti Anda bisa juga seperti ini. Ini pegangan. Kalau bisa, nanti semakin bisa pakai ini. Kalau tadi sudah bisa 10 kali ya, kira-kira hanya 1, 2, sampai 10, Anda bisa pakai ini. Mulai. Kalau sudah semakin bisa gerakan seperti itu, nanti gerakannya baru mulai pakai ini. Tapi gerakan ini pun Anda bisa lakukan dengan gerakan negatifnya dulu. Gerakan negatifnya berarti Anda naiknya pakai tangga. Nah, lalu ditahan, turun. Kalau Anda sudah gerakan negatif bisa 10 kali. Biasanya bisa gerakan ini 1 kali. Oke. Sekarang kita sama-sama praktekan gerakannya yang paling mudah dulu ya, Bapak-Ibu. Sikut diarahkan ke pinggang dan lebih belakang lagi. Jangan buka. Oke. Kita coba beberapa gerakan ya. Luruskan badan. Pundak diturunkan. Tarik nafas. Tangan satunya juga kita latihkan ya. Lurus. Tetap lurus. Bisa juga supaya kita melatih nanti gerakan. Bisa pakai pull up ini nantinya dengan dua tangan. Jangan gini. Nah, nantinya ketika Anda mulai lebih disanu, Anda melakukan gerakan mereng. Jangan sampai terlalu ekstrim ya, teman-teman. Jangan sampai gini. Gini. Kalau Anda gini percuma. Karena Anda nanti akan mencederakan trapezius Anda. Tulang apa ini namanya. Saya lupa maaf. Pokoknya tulang ini dan otot ini Anda bisa cedera. Jadi gerakannya maksimal yang Anda bisa. Seperti katanya Pak Jarut, kalau stretching, kalau misalnya kita ternyata gini, sudah sampai segini sakit. Ya sudah segini dulu ditahan. Nanti kapan-kapan kita bisa latihan dengan ditambahkan buang nafasnya. Ditarik sedikit. Segini saja sakit. Buang nafas lagi sedikit. Nanti kapan-kapan bisa baru lebih gini. Seperti itu. Gerakan menarik vertikal. Nanti kalau sudah lebih kuat, kita bisa latihan gerakan pakai pulau. Itu namanya gerakan kalisthenic. Lalu gerakan yang terakhir adalah gerakan menarik secara horizontal. Gerakan menarik secara horizontal ini, kita tidur lalu gerakannya gini. Nah, latihannya gimana? Sama kayak tadi, bedanya, instead of tangan Anda seperti ini, ketiaknya dibuka. Tapi dibukanya jangan sampai gini. Kalau sampai Anda gini, pasti ininya ikut. Jadi jengat gini. Jadi Anda dibuka kira-kira 75 derajat. Latihannya sama. Kalian kan tarik ini dulu saja. Kepalannya Anda sejajar dengan arah lengan atas Anda. Kalau gini, kan ariknya gini. Dibuka, tetap sejajar dengan ini. Garisnya segini, ini garisnya segini juga. Geraknya kita latihan dengan tangan kanan dulu ya. Seperti tadi. Dibuka. Yang Anda enggak sakit, dan ininya enggak sampai. Jadi Anda mungkin boleh lakukan gini. Anda tahan, turun, Anda bisa seberapa. Kalau gini kan Anda sudah kerasa mulai naik. Berarti jangan segini turunkan. Seberapa Anda bisa, selama trapezius Anda masih turun. Kita mulai. Kedepan, tarik kegeraan yang tadi. Satu, dua, tiga. Tangan kiri juga dikuncing. Dirasakan bukannya seberapa. Oh, segini ternyata. Supaya Anda enggak terasa ininya naik. Mulai. Kadang-kadang kalau kita narik, kita cenderung gini ya. Atau kita gini. Nah, nariknya berusaha dilatihkan pelan-pelan. Lalu kita bisa latihan sama-sama dengan dua tangan. tangan sejajar ini kepalanya dibuka. Se-yang tadi kita latihan dengan satu tangan-satu tangan. Borong ke depan. Tarik ke posisi yang terakhir. Punda, jangan sampai gini. Ini turun. Terakhir. Jangan lupa nafas, kontrol, dan semakin lama, semakin kuat. Progresif intensitas. Kira-kira geraknya seperti itu. Jangan lupa kalau sudah Anda selesai latihan, lebih baik Anda catat. Misalnya, hari ini saya bisa berapa repetisi? Bisa empat kali. Nanti besok kalau bisa coba-cobanya lima kali. Tapi kalau lima kali enggak bisa, yaudah. Nanti kita juga bisa setelah di catat, intinya dengan catatan kita bisa tahu progresnya kita semakin kuat. Lalu, jangan lupa terakhir, kita bisa akhiri dengan stretching yang sama lagi, seperti yang awal. Apapun dengan bodi stretching lagi. Supaya ketika kondisi otot kita masih panas, bisa ditarik. Sama seperti kalau sudah anak balsam, kan lebih gampang kembalinya kalau ada urat yang bulat. Kalau sudah ada kondisi panas, Anda lebih gampang mengurut mengembalikannya. Atau dengan putaran di tempat yang sakit, berlawanan arah jalur jam. Seperti konsep centrifugal terbarisnya fisika waktu kita masih sekolah SD atau SMP. Kira-kira mungkin itu dulu. Jadi saya kembalikan kepada Pak Jarot. Oke, terima kasih Pak Tommy. Sekarang kita masuk di tanya jawab. Kalau ada teman-teman mau bertanya, silakan. Ini belum banyak yang bertanya. Baru ada satu pertanyaan. Maaf izin bertanya, Mas Tommy, untuk memaksimalkan tenaga bermain tenis meja. Seperti apa gerakannya? Persiapan atau latihan supaya nanti waktu bermain tenis meja, Pak Jarot, suaranya putus-putus. Oke, ini baiknya sinyalnya yang kurang kenceng. Saya pindah ini dulu. Ganti sinyal, ganti calur. Oke, mudah-mudahan atau saya tegarkan tempat. Kayaknya di sana ada tempat yang lebih. Oke, ini saya pindah lokasi yang mudah-mudahan sinyalnya lebih kenceng. Bukan dari sinyal kafe, tapi yang sinyal di lobby kayaknya lebih kuat. Tadi itu ada pertanyaan. Mudah-mudahan suara saya sudah bisa kedengeran. Nah, kalau untuk bermain tenis meja, untuk gerakan tenis meja itu kan banyak. Ada gerakan yang kita narik. Berarti kalau gerakan narik kan kita juga perlu latihan gerakan narik. Tapi ada lagi gerakan smash. Smash itu kan melibatkan gerakan ini, punda, dada juga kanan dorong, dengan tenaga eksplosif, plus tangannya itu kan harus gini nih kalau kita main tenis meja. Nah, artinya sebenarnya kita melatih semua gerakan daily kompaun yang tadi dan yang minggu lalu sih. Kaki pun kita juga harus terus, karena orang kalau bermain tenis meja itu kan idealnya ya, kakinya bisa nyepang gini nih, supaya bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini. Jadi semua perlu dilatih sih, Bapak, Bambang. Plus sebelumnya jangan lupa stretching dulu, baik stretching dengan metode cepat-cepatan seperti yang saya tunjukkan tadi, atau lagi metode stretching yang full. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nyeri lutut. Sebelumnya tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab, apakah perlu pendinginan? Tadi di bilang perlu ya. Jadi setelah selesai, maka relaksasi lagi. Relaksasi. Kalau juga olah nafas pun, nabis wimpof, relaksasi. Sama juga kalau latihan otot, ya tadi sudah dijelasin, justru barusan dijelaskan tadi, perlunya relaksasi lagi. Pertanyaan berikutnya, pendinginan itu relaksasi. Untuk mencegah, ataupun kalau ada nyeri lutut, gerakan-gerakan apa? Mencegah? Nyeri lutut. Nyeri lutut. Sebenarnya kalau untuk mencegah gerakan nyeri lutut, inti dasarnya adalah lututnya Anda harus kuat, dan otot penopang lutut juga harus kuat. Jadi otot penopang lutut itu kan ini. Dan yang terkena mobilitas lutut itu adalah paha. Jadi yang perlu Anda lakukan, kalau seandainya Anda masih cukup punya mobilitas, kita perlu banyak latihan squat, ataupun deadlift. Tapi bisa juga dengan gerakan deadlift yang enteng rasih, contohnya teman segini saja, atau squat, squatnya kalau Anda belum bisa sampai segini, Anda ternyata teman segini saja dulu. Tekuk, lurus. Semakin lama kalau Anda sudah bisa 10 kali tekuk lurus, tekuknya lebih dalam sedikit. Tekuk, lurus. Tekuk, lurus. Kalau sudah bisa lagi, ya lebih dalam lagi. Tekuk, lurus. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur nyeri lutut, wah, itu pertama harus diobati dulu dengan apa ya, dengan isi uterang, ataupun kalau mau nasuran mungkin dengan bodysensing yang lebih lengkap. Bukan yang seperti tadi yang saya tunjukkan. Oke, saya tambahkan yang untuk lutut, kan istri saya sempat di kursi roda, sempat pakai tongkat. Nah, yang ikut WA Group Pola Hidup Sehat, itu kemarin kita bikin khusus, yaitu latihan untuk lutut. Di mana ada loop band, pakai tali yang untuk yoga itu loop band, tapi itu ada warnanya macam-macam, itu tebalnya macam-macam, juga mulai ditinggalkan yang tipis. Lalu dengan bola yang dipencet-pencet di lutut, itu sebenarnya ada. Nah, teman-teman yang kalau ini yang bertanya belum masuk WA Group Pola Hidup Sehat, Jabri saya saja, dapat lengsum ini dari siapa, pasti dia tahu nomor HP saya, karena di semua WA Group saya adminnya. Nah, kalau yang sudah tapi belum nyimak, misalkan masuk WA Group Pola Hidup Sehat, masuk di simak, panjat ke atas, nanti judulnya adalah body stretching untuk lutut. Itu khusus 20 menit aneka gerakan untuk lutut yang istri saya lakukan selama 6 bulan, dan kalau sakit lutut, berhenti olahraga jalan justru. Jalannya berhenti dulu, larinya berhenti dulu. Karena kalau jalan itu, jadi lututnya kan begini, begini, begini. Ya, itu kayak dioklek-oklek. Nanti lututnya tambah sakit. Nah, otot-otot yang menahan, yang di bawah lutut, di atas lutut, paha itu dikuatin semuanya. Kalau istri saya cukup sabar untuk 6 bulan tidak berjalan, kecuali memang harus berjalan. Jadi bukan olahraga berjalan, tapi berenang tetap. Lalu lututnya dilatih. Nah, singkat cerita, 6 bulan kemudian memang agak kepanjangan, karena memang agak hati-hati, saking takutnya kecerdet itu kan nggak enak. Apalagi sempat lumpuh, sempat berdiri itu nggak bisa. Jadi istri saya itu sempat seperti itu dibawa ke rumah sakit, di MRI, dan di Ronsen. Karena teknik MRI dan Ronsen kepakaannya berbeda. Dan kelihatan betul menikusnya robe. Sehingga dokter bilang nggak ada kata lain operasi. Saya mau kasih tahu aja bahwa 6 bulan kemudian, sekarang udah bisa naik bukti 9 kilo, hasil maksimalnya, tanpa sakit lagi. Jadi itu bisa dengan dilatih. Butuh waktu, tapi ada teknik tertentu, khusus buat lutut, silakan disimak yang judulnya adalah latihan lutut. Itu khusus buat lutut yang dulu juga, istri saya diajari orang lain juga, yang sakit lutut, walaupun beda kasus sebenarnya, bukan meniskus, tapi ada otot apa yang robe, sama juga. Itu dia sembuh juga. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Pak Tommy nanya kalau kondisinya sendi lengan atas yang sakit. Sendi lengan atas. Gerakan apa yang bisa untuk dilakukan setiap hari? Ini pertanyaannya sangat bagus, karena kebetulan saya juga pernah mengalami, walaupun saya masih dianggap mungkin saya masih kecil, tapi saya dulu gerakannya juga ekstrim. Jadi saya juga pernah mengalami sendi lengan atas saya ini sakit. Bahkan enggak cuma sendi lengan atas, sendi siku juga sakit. Gerakannya pada waktu itu, yang pertama saya pergi ke fisioterapi, lalu saya dikasih pijatan di tempat yang sakit saya, misalnya di sini, di depan sini akan saya sakit. Karena waktu itu saya ada seorang tua yang praktisi kung fu, mengajarin saya, pukul yang keras gini, wah, itu teman-teman jangan melakukan ya. Jadi ini saya contohkan, tapi jangan dilakukan sama sekali. Membuang tangan. Nah, itu membuat tangan Anda semakin sakit. Jadi, saya waktu itu semakin sakit. Akhirnya saya dikasih tahu sama fisioterapi saya, jangan sampai melakukan itu lagi. Memukul angin. Memukul angin itu berbahaya sekali. Makanya orang petinju kalau windboxing, airboxing, wah, itu bisa sakit. Jadi apa yang saya lakukan setelah itu sama dia dipijat seperti ini. Berlawanan arah jarum jam. Setelah berlawanan arah jarum jamnya dipijat, tangan saya saya coba. Oh, gini, ini masih sakit. Bagian mananya yang sakit sini ketika gerak ini. Nah, ini dipijat lagi. Lalu gerakan saya gini. Sakit nggak? Sakit. Bagaimana? Tetap sini. Tapi ketika geraknya gini, dipijat lagi. Setelah itu, saya dikasih obat hot in cream, dioles biar panas. Lalu saya diajak melakukan stretching yang seperti ini. Ini stretching khusus ya, Bapak-Ibu. Kalau katanya beliau, jangan dilakukan lebih dari satu kali setiap hari itu. Jadi bayangkan gerakan Anda itu menarik bendera, menarik timba ke tengah-tengah. Nah, diulang sepuluh kali. Lalu kalau sudah, gini geraknya. Ringan-ringan, jangan digunikan sekali. Ringan-ringan saja. Bawah, atas, atas juga. Lalu satu lagi gerakan seperti waktu kita masih SD, ternyata diajarkan untuk dilakukan sesering mungkin. Yang lain kan cuma satu kali-satu kali saja. Gerakan ini dilakukan sesering mungkin setiap hari. Satu sampai sepuluh kali. Sebenarnya satunya juga. Waktu itu saya akan sakitnya dua-duanya. Jadi saya melakukan dua-duanya. Nanti siang setelah makan, saya gini lagi. Setelah sore, saya gini lagi. Dan dia bilang waktu itu, kalau sakit, kembali lagi ke saya. Tapi kalau nggak sakit, ngapain? Nggak usah kembali lagi ke saya. Buang-buang, katanya. Jadi saya bersyukur ketemu fisioterapisnya itu. Dia kasih latihan saya sendiri. Itu saya dalam waktu tiga hari waktu itu saya sembuh. Cuma waktu itu umur saya masih umur dua puluhan. Sekarang sudah tiga puluh saya. Kira-kira seperti itu. Oh iya, jangan lupa sisanya setelah itu dikuatkan, Bapak-Ibu. Keren. Makanya orang desa yang nggak punya pompa air itu ya, sedang nimba gitu, malah sehat-sehat ya. Oh iya, betul. Zaman dulu kita nimba air. Tangannya sehat semuanya. Jadi kalau... Iya, dokter bilang otot itu sakit bukan karena kebanyakan dipakai, tapi kebanyakan orang sakit itu karena nggak pernah dipakai. Jadi yang cenderah itu ada, orang makanya berlebihan. Tapi lebih banyak orang sakit lutut itu karena lututnya nggak pernah dipakai, lalu tiba-tiba pergi ikut tur ke luar negeri, jalan kakinya banyak banget. Hatinya senang tapi lututnya sakit. Jadi tiba-tiba dipakai. Jadi jarang dipakai, lalu dipakai berlebihan. Maka kita latihan. Pertanyaan berikutnya, pagi Pak Tommy, kemarin ada tips saat Pak Tommy cedera salah satu tips adalah melakukan gerakan memijat putar berlawanan jarum jam. Apakah itu memutarnya akan berbeda antara tubuh bagian kanan atau tubuh bagian kiri, terutama tangan kanan kiri. Mohon diperagakan di bagian tubuh kanan kiri. Oke, apa ada perbedaan antara gerakan melakukan itu untuk tubuh kanan kiri atau arahnya tetap sama berlawanan jarum jam? Arahnya tetap sama, berlawanan arah jarum jam tergantung arah yang kita lihat. Contohnya gini ya, kalau di sisi ini, saya nggak tahu kamera saya gimana, tapi kalau saya perlagakan berlawanan arah jarum jam, misalnya jamnya itu nempel di sini, terus layar jamnya menghadap ke depan. Kira-kira gerakannya jarumnya gimana? Kalau menurut asumsi saya, misalnya sakit saya di tangan kiri, ataupun tangan kanan sama ya. Kalau jamnya nempel di sini, angka 12, 1, 6, 5, dan sebagainya itu Anda menghadap ke sana. Gerakannya itu akan seperti ini kalau searah. Menurut yang saya lihat sekarang, saya nggak ngerti kameranya, nanti Anda bisa interpretasikan sesuai dengan ini omongan saya. Tapi kalau menurut jamnya menghadap ke sini, Anda harus gini. Kalau Anda yang di sini seperti ini, yang di tangan kiri, munyotnya juga harus sama. Berlawanan arah jamnya segini. Jadi ini 12, 9, 6, 3. Jadi gini. Tetap sama kiri-kanan, karena kan ya anggaplah kalau jamnya itu menghadapnya ke belakang. Intinya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan prinsip centrifugal fisika itu kaedah tangan kanan, jadi tangan kanan Anda seperti ini, atau seperti skrup. Jadi kalau skrupnya Anda putar bersarah dengan jarum jam, itu akan semakin serat. Jadi urat yang sudah gerundel, kalau Anda putar searah jarum jam, akan semakin gerundel di dalamnya. Intinya kita harus mengurai, lalu kita gerakkan. Dengan bantuan panas, atau dengan bantuan urutan. Tapi intinya diurai dulu. Demikian, Pak. Mungkin pertanyaan yang lebih ini, kalau badan depan kan jamnya ngadap sana. Kalau sekarang badan di belakang, jamnya juga ngadap ke sana. Betul, ngadap belakang juga. Jamnya ngadap sana, tinggal dibalik arahnya. Pokoknya tetap berlawanan. Kalau badan belakang, ya badan depan, jamnya, oke sebentar saya spotlight. Kalau tadi, saya melihat Mas Tommy, kameranya tidak dibalik, jadi betul lagi gerakannya. Kalau saya, ini angka 12, berarti ini searah jarum. Angka 12, satu, dua. Oke, searah jarum berarti berbalik. Nah, kalau di belakang, kita harus bayangin, angka 12-nya mana dibalik menghadapnya. Oke, jelas. Jadi, berlawanan arah jerum jam pada tempat yang dipijet. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus, karena internetnya lobby. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. kalau saya ada lutut-lutut melengkung ke belakang, deglek. Apakah ada latihan khusus, tapi khusus lutut deglek. Deglek ini pada dasarnya cuma salah postur, Bapak. Apa ini? Ibu Lia ya. Nah, kalau cuma salah postur sebenarnya, utama sebenarnya adalah kita stretching sebenarnya. Dan diutamakan apalagi kalau bisa stretching-nya dengan olah nafas dulu, otomatis kita dengan stretching olah nafas, nanti pengalaman saya dan pengalaman ibu saya, kalau misalnya kita setelah olah nafas, stretching itu lebih enak. Jadi lebih nggak sakit, lebih lentur badannya. Nah, gunakan itu, setelah olah nafas, wimp off, lalu kita juga bisa latihan stretching yang betul. Mungkin saya peragakan sekali lagi ya, seperti di minggu lalu, postur yang baik itu, postur dasar manusia itu seperti apa? Postur dasar, supaya seseorang bisa berdirinya tegak, seperti ini, Bapak Eko. Pertama, kaki Anda, jangan kakinya buka gini, tapi harus lurus. Nah, Anda peragakan ya, kalau kaki Anda di sini, buka seperti ini, tumpuan Anda akan ada di sini saja. di dalam, di bagian bonggol ini, karena searah dengan badan. Tapi kalau Anda tutup kakinya ke dalam, selama nggak gini ya, kalau gini ya salah ya, jangan, tapi gini, rata, tumpuan Anda itu akan rata di sini, di sini, dan di sini. Seperti bentuknya sandal-sandal ortopedik. Setelah Anda latihan dengan benar seperti ini, saya latihan dengan pinggir, kaki lurus, jangan buka, lurus, lalu pantat lurus, lalu pundak diputar, jadi jangan ke depan ya, apalagi gini, jangan sampai apa itu. Pundaknya diputar ke belakang, tangannya diputar gini, kira-kira. Kepala, dibayangkan, bagian belakang kepala ini, sambungan tulang leher, bayangkan ada tali yang menarik ke langit. Jadi Anda bisa bayangkan gini. Kalau ada tali yang menarik di belakang, berarti yang paling tinggi adalah bagian belakang kepala. bukan gini, bukan gini, bukan gini, bukan gini. Apalagi gini. Kadang orang kalau merasa tegak itu bisa gini. Bahaya ya, Bapak Ibu. Kita sering main HP. kelihatannya badannya tegak menggusung soalnya. Tapi sebenarnya badan yang seperti ini, ini sama saja dengan badan yang nekuk, tapi ininya maju. Sama saja. Jadi, sekali lagi, kaki sama-sama menghadap depan, latihan kalau jalan, kalau bisa lurus gini juga. Nah, tapi enggak apa-apa. Yang penting ketika berdiri, kita latihan dulu, pantatnya ke belakang, lalu, tangan diputer, kepala bagian belakang ditarik ke langit. Sambil, ya, nanti kita bisa latihan jalan. Menurut fisioterapi saya, lagi-lagi fisioterapi saya ini banyak sekali memberikan penasuhan. Jadi, jalan kaki itu sangat sehat, kecuali kalau kondisinya sudah ada, seperti tadi, lututnya sakit, dikuatkan dulu otot-otot yang lain. Tapi kalau masalahnya lututnya sakit, misalnya deglek ke belakang, tapi enggak sakit. Kita bisa latihan dengan jalan lain. Turuskan, pantat ke belakang, ini ke belakang, jangan dibuka. Jalan. Seperti itu saja sih. Lalu, intinya kalau peribahasa orang bule, bilangnya konsistensi is key. Jadi, kita melakukan dengan konsisten. Terus, nanti semakin lama kita akan posturnya akan kembali semula. Jangan lupa, olah nafas setiap hari, supaya membantu lebih enak stretching-nya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada pernah kecelakaan, sehingga dari tulang ekor sampai jari-jari kaki kiri, sering keringgingen. Lalu sudah olah nafas, dan body stretching, yang Pak Jerot ajarkan, tapi belum ada kemajuan. Apa mungkin ada tips khusus? Tapi ini catatannya, pernah kecelakaan di tulang ekor, dan dari tulang ekor sampai ke ujung kaki kiri, berarti sebelah kiri. ada masalah pembuluh darah di situ, tapi karena pernah kecelakaan, ekor sampai kaki kiri, keringgingen. Bahkan kalau malam tidur, kalau tidur, tulang ekor sampai cenat-cenut. Wah, itu. Baik. Ini tulang ekor cenat-cenut ini, gini, saya pernah ada orang dekat saya, yang tulang ekornya juga sedang cenat-cenut. Lalu ada seorang bebek-bebek. Jadi, di Madura itu, kalau saya kadang-kadang ke Madura, ada orang pijat yang sangat, cukup ahli, merasakan merengkelnya badannya manusia. Nah, orangnya sudah tua, tapi dia tetap sensitif. Jadi, maaf ya, tulang ekor itu kan di sini. Tulang ekor kira-kira ada di sebelah sini. Urutnya itu bagian tulang ekor Anda diurut ke atas. Seringkali kalau orang anu tulang ekor, cuma diurut-urut seperti ini. Jangan, lebih baik diurut ke atas. Karena merengkelnya tulang ekor itu itu tips yang mungkin life hack-nya, tapi yang lain-lain kira-kira kurang lebih mirip. Jadi, pola nafas itu menurut saya sih jangan berhenti, karena itu sangat membantu untuk segala macam aspek, lalu ditambah ya olah pikir, Pak Jarrett. Pak Jarrett itu saya sangat setuju, karena dengan pola pikir yang baik, kita semakin enak, dan bahkan kita bisa menghadapi nantinya. Jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Stretching tetap dilakukan, Bapak-Ibu. Nanti kalau Anda sudah semakin bisa stretching seperti itu, mungkin bisa ikut stretchingnya yoga, tapi basic, jangan yoga yang terlalu waduh sampai akrobatik itu bisa tambah bahaya nantinya. Tapi stretching yoga yang dasar untuk bisa down dog, saya perangkatkan sedikit ya, down dog itu seperti ini. Ini sangat baik. Jadi kajiknya Anda bukan gini, tapi gini lurus. Stretching ini sangat baik untuk menarik, untuk stretch semua badan bagian belakang. Kalau cobra, itu untuk bagian belakang. Jadi tetap lakukan saja, Bapak, Ibu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa kalau ngurut ke atas. Seperti itu. Tapi lebih baik lagi konsultasikan. Ini istilahnya apa? Down dog. Down dog, downward dog. Jadi anjing yang sedang menjengking. Kalau posisi cat post, berarti juga boleh juga ya? Kucing? Kucing boleh juga sebenarnya. Cuman kalau kucing, nariknya nggak sebanyak dog. Nggak sebanyak anjing. Oke, oke, oke. Kalau cat yang dasar, boleh kucing. Kalau cat post yang kayak orang sujud itu? Cat post itu juga boleh sih, menarik, cuman tutup kalah sama down dog juga. Down dog itu bagus kalau untuk menarik. Untuk menarik tulang belakang, dari mulai dari ekor sampai ke bawah leher. Betul. Siap, nanti ditambahkan untuk latihannya. Nah, tadi yang tulang ekor cenut-cenut, coba juga selain kalau misalnya urut, sebenarnya urut, akupunktur, tusuk jarum, itu asal yang melakukan ahli, betul-betul ahlinya, itu aman. Yang hati-hati itu kan urut dan pijet, tapi tidak ahli, apalagi kalau ada inflamasi, ada peradangan. Jadi kalau ada peradangan itu, maka banyak asam, ya itu kan ada sampah hasil inflamasi. Nah, itu kalau diurut, kalau nggak benar, itu malah menyebar. Nanti sakitnya nyebar kemana-mana karena sampahnya itu, hasil inflamasi itu nyebar. Jadi hati-hati dengan urut. Tapi kalau yang melakukan ahli, termasuk akupunktur, saya punya teman yang sampai lumpuh, itu sebulan itu di tempat tidur nggak bisa jalan. Sekarang udah jalan kaki normal. Itu memang kalau yang melakukan ahlinya, itu bisa, maka mesti punya referensi. Si ini lu sembuh. Dan referensi itu referensi langsung. Berarti saya, istri saya, anak saya, adik saya. Tapi kalau katanya-katanya, cari orang yang betul referensinya langsung. Itu lebih baik. Mungkin saya boleh kasih referensinya di tempat saya. Jadi kalau orang Surabaya, ini ada, Pak namanya Eko Sima. Eko spasi S-I-M-A. Itu Anda bisa lihat di Google. Dan beliannya juga kenal sama saya. Jadi kalau bisa bilang saja, kalau referensi dari Tommy, itu aja nggak masalah sih. Karena orangnya itu mengajarkan. Jadi cara yang seperti tadi berlawanan arah jarum jeng, itu apa ya? Istilahnya itu safe spot. Jadi Anda bisa lakukan di bagian badan manapun, walaupun Anda nggak ahli, Anda bisa lakukan itu. Karena intinya mengurai apa yang merengkel. Dia cuma bilang, intinya jangan sampai searah jarum jeng. Tapi kalau setelah diurut ini selesai, lalu untuk pijatannya, jadi ngurutnya gini, ini kemana? Ini tetap perlu beliaunya, atau tetap perlu Bebek Madura yang saya kenal itu. Tapi kalau Pak Eko bilang, dengan cara yang berlawanan arah jarum jeng, itu di bagian badan manapun, itu safe dilakukan. Yang di Surabaya ya? Yang di Surabaya, di Rangkah. Oke, Pak Eko. Pak Eko Sima. Sima, ya nanti kalau. Itu saya nggak ada komisi. Oke, nanti yang butuh detailnya, bisa Jafri saya boleh untuk hal-hal yang penting seperti ini. Sekali lagi, ini ada pergerakan pinggul. Kadang kalau pas lagi suka bunyi dan sakit, pinggulnya sakit, dan kalau gerakan bunyi. Lengan kanan atas, tadi sudah ya soal gerakan lengan, tadi sudah sama ya, tapi soal pinggul yang belum. Pinggul, oke. Pinggul ini, sebenarnya konsepnya juga selalu sama sih. Kalau kita sudah sering stretching, itu pasti lebih kuat. Otomatis otot kita pasti lebih lentur. Makanya kalau orang-orang yoga, ataupun orang akrobat, itu geraknya aneh-aneh, dia nggak sampai sakit, bahkan ototnya nggak sampai sobek, karena sudah elastis, sudah mobile. Jadi uratnya itu bisa melara sampai segini, bisa gini lagi. Kalau kita mungkin segini sudah sobek. Seperti itu. Jadi kita perlu tetap melakukan namanya kolah nafas untuk mengawali stretching, stretching utama di kor, lalu stretching-stretching lainnya itu. Termasuk, contohnya nih, kalau misalnya bagian pinggul, itu kan ada salah satu gerakan itu menamanya body twist ya. Jadi kalau saya pernah lihat di videonya Pak Jarot, yang ada Pak Lawardi di sana. Itu ada gerakan yang sambil tidur, badannya gini, lalu mereng gini. Nah, ini juga gerakan yang ada di yoga sebenarnya. Jadi kalau di yoga itu kurang lebih seperti ini. Kakinya di silo, kaki yang ini di silo, kaki yang ini di sini, tangan ini seperti gini, lalu bisa narik. Jadi sampai tangan itu di tengah-tengahnya dada. Toleh ke belakang sebisa Anda, kalau bisanya segini-segini, kalau Anda bisa lebih jauh, bisa lebih jauh. Nah, terus tarik nafas dan buang nafas ini. Jadi Anda rasakan stretch-nya ini sampai menjadi normal rasanya. Nah, itu sangat membantu untuk pinggang, untuk putaran pinggang. Ada lagi gerakan pinggang supaya bisa ditarik, yaitu gerakan waktu kita SD. Ingat ya, jangan cepat-cepat. Nah, ini geraknya kita ya pelan-pelan. Satunya juga, jangan lupa olah nafas. Sama stretch-nya. Jadi semua gerakan pelan-pelan, tapi udah pelan-pelan pun, kalau sekali lagi, sudah nggak jarang melakukan, waktu melakukan pun, kadang ada juga yang jabri saya malah jadi sakit. Makanya, contohnya yang kemarin, barusan kemarin itu saya ajarkan itu kan, yang paling juga gampang tuh ya. Ini tidur ya, ini kaki, ini nggak baca kaki. Tarik nafas, pelan-pelan kakinya diangkan, buang nafas, kaki kanan dilempar ke kiri. Tapi kita tidur terlentang, dibuang ke kiri, dijatuhkan aja gitu. Itu aja kalau nggak pernah tuh, pinggangnya bunyi kretak-kretak gitu kan, pinggulnya bunyi kretak-kretak. Bahkan ada yang jadi sakit. Wah Pak, saya bodi setting kok jadi sakit? Nah itu dia. Kalau badan nggak pernah digerakin, tiba-tiba digerakin. Makanya, saya selalu ngajarinya tuh kan pelan-pelan ya, kaki diangkat pelan-pelan. Itu aja cuma ngangkat kaki loh, itu bisa kretak-kretak-kretak-kretak-kretak. Udah segini aja dong. Kalau udah bisa tinggi, lalu jatuhkan pelan-pelan gitu ya, ke samping. Kalau sakit, ke sampingnya agak lurus. Kalau saya ke sampingnya, telapak kaki saya, ketemu tangan saya. Tapi itu advance. Maka selalu bilang, sekuatnya, sekuatnya. Itu aja bisa bunyi tuh, kretak-kretak-kretak-kretak. Kalau udah bunyi kretak-kretak, ganti kaki sebelahnya supaya imbang. Sana lagi kretak-kretak, lalu ganti aja. Udah. Satu kali gerakan. Satu kali gerakan. Itu kita belum pakai apa-apa kan. Nanti kita tambah pakai loop band. Saya kasih beban dua kilo. Nah itu tapi itu nanti. Makanya kan semuanya bertahap sampai badan kita nggak jadi kayak binaragawan, kayak dedukobutser gitu ya. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen sehat dan lentur aja. Badannya kecil, kayak wanita pesilat gitu ya. Tapi begitu dia main silat, tenaganya luar biasa. Langsing. Nggak merengkel gitu kan. Karena elastis dan kuat. Ini kita latih pelan-pelan. Kalau kejadian ya, kejadian. Karena kan bantuan itu ada yang kejadian. Pak, ini saya pinggang saya jadi sakit, Pak. Gerakan sholat aja saya jadi sakit. Sudah istirahat. Istirahat sehari, dua hari, tiga hari. Karena sakitnya ini pasti bukan sakit kayak orang bodybuilding atau orang sepak bola, tendonnya pecah atau silat pecah atau bukan seorang yang sedang lari lalu ke seleo gitu. Ini pasti sakitnya itu sakit yang sangat tadi cuma ngangkat kaki, nurunin. Lalu kretak-kretak sakit. Itu pasti bukan sebuah cedera. Tapi otot yang tidak pernah ditarik, tiba-tiba ditarik. Karena kita sebenarnya gerakannya pelan-pelan. Seandainya sakit. Memang betul ada yang sakit gitu ya. Itu bukan sebuah cedera. Tapi otot yang nggak pernah ditarik, tiba-tiba ditarik. Nah itu tenang saja. Istirahat saja. Nanti dua-tiga hari sembuh. Dua-tiga hari sembuh latihan lagi. Jangan minum obat nanti sakit. Karena kalau minum obat nanti sakit nanti kita gerakan. Buang kaki ke kanan. Buang. Nggak apa-apa tuh Pak. Nggak apa-apanya karena minum obat nanti sakit. Jadi sakitnya, ini memang sinyalnya ya. Jadi karena sinyalnya itu karena sakitnya karena belum dipakai. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Ini saya suaranya suara saya putus-putus kebanyakan ya sinyalnya kurang kuat. Wifi di Tanjung Pinang ini. Pinggul sudah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lutut tadi sudah ya. Yang olinya seoh. Kalau oli berkurang bukan gerakan tentunya. Harus dari segi makanan. Tuh glukosamin, kolagen. Kalau dari segi oli-olinya sudah kering. Sudah keterusia. Oke, ini kaki saya kebas mengganggu saat jalan juga selangkang kiri terasa gelanjer, panas, dan perih. Kaki kebas dan kalau jalan selangkang kiri gelanjer atau panas dan perih. Oke, mungkin Pak Tommy bisa jawab dulu. makanya saya suaranya ada masalah. Apakah kedengeran? Suara saya nggak denger ya? Ini sekarang sudah denger lagi, Pak. Oke, ya. Jadi pertanyaan tadi yang kakinya kebas selangkang kalau jalan gelanjer atau panas perih. ya, ada gangguan sinyal di tempat saya. Mungkin Pak Tommy bisa jawab yang tadi mungkin tinggal sedikit yang selangkang panas dan perih. Suaranya hilang? Ganti secara... Pak Tommy suaranya jadi hilang malah? Kalau sekarang sudah jelas, Pak. Ya, oke. Jelas. Oke, syukur. Nah, kalau selangkangan perih itu ya kalau pencegahan, ya intinya sih sama. Karena olah nafas, lalu diurut belanan atas jarum jam, di stretch. Tapi untuk lebih persisnya, selangkangan perih ini kan banyak sekali penyebabnya. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu sama dokter sih. Karena kalau ternyata penyebabnya itu adalah ada inflamasinya, itu tentunya beda lagi dengan salah kurat. Beda juga dengan kalau selangkangannya panas itu ternyata karena ada aktivitas parasit di dalamnya. Parasit apa yang nggak tahu ya, maksudnya mungkin kadang-kadang kita pernah luka apa, virusnya itu ada di dalam dan nggak sembuh-sembuh. Jadi saya pernah dulu itu, saya luka, waktu itu saya bermain sepak patro, waktu 17-an, itu ada bagian yang kelihatannya sudah sembuh. Tapi ternyata itu, saya cara penanganannya salah. Jadi saya ngawur penanganannya, saya bilang, yaudahlah nanah nggak apa-apa, dibiarkan aja nanti. Nanah ini kan salah satu mekanisme penyembuh sebenarnya. Jadi saya biarkan, akhirnya nutup, tapi masih ada bakteri di dalamnya. Itu saya gerakan apa juga masih sakit. Bahkan saya pakai berdiri untuk ketika saya buang air kecil aja. Saya kan cowok, jadi buang air kecilnya berdiri. Jadi ketika saya berdiri buang air kecil, menahan aja sakit. Tapi ketika sudah dibersihkan, jadi dilukai lagi, tapi dibersihkan nanah-nanahnya, itu saya sudah nggak sakit lagi tiba-tiba. Maksudnya nggak langsung, tapi dalam dua hari saya sudah nggak sakit. Padahal sakitnya bertahan sampai satu minggu lebih. Jadi untuk penyebabnya perlu dipastikan dulu, Pak. untuk selangkangannya. Lalu kita tetap, jangan lupa lakukan olah nafas, diurut, stretch. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saya bungkuk. Kalau diluruskan, tidur telentang, saya sakit. Oke. Baik. Kalau itu latihannya nggak terlalu sulit sebenarnya, tapi nggak bisa langsung. Jadi, saya kasih contoh sedikit. Kalau kita ada yang namanya stretch. Stretch itu misalnya kita gini. Saya masih umur segini, saya masih... Jadi gimana caranya? Ini salah satu impromptunya dulu sebelum kita masuk ke bagian tulang bungkuknya. Jadi, jadi kita latihannya adalah seperti ini. Ketika mau di-stretch, karena tujuan kita, poso ekstrimnya ada stretch, nafasnya juga kita atur. Nah, ternyata misalnya sakitnya segini. Tarik nafas sedikit, tarik. Lebih ekstrim lagi. Jadi ketika kita buang nafas, kita bisa, biasanya akan bisa lebih ekstrim sedikit. Nanti lama-lama dilatih. Bahkan termasuk juga menegakkan bungkuk. Misalnya bungkuk di sini, bisa gini. Mungkin nggak biasa, tapi kita juga bisa gini. Ini masih bungkuk. Lalu kita tarik lagi. Putar. Nah, kan kita sudah tegak nih sekarang. Tapi masih kerasa tegang. Nah, ketika kita masih tegang, ketika kondisi kita tegak, kita lakukan sambil nafas. Lebih baik lagi kalau bisa olah nafas dalam latihan dalam poso seperti yang sudah betul. Nah, kita bisa ketika poso ini kita pertahankan. Nanti semakin lama, semakin terbiasa. Otomatis Anda akan semakin tegak. Ketika tidur pun sama. Mungkin Anda ditegakkan masih sakit. Ya, ditegakkan sedikit saja dulu. Nanti semakin lama Anda akan semakin lurus kok. Tapi kalau Anda tidak mulai segera menegakkan sekarang, ya nanti yang akan bertahan. Jadi kita perlu posto. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, suara saya kedengaran nggak ya? Agak putus-putus, tapi oke sih. Agak putus-putus ya? Oke. Mungkin saya... Saya ragu-ragunya itu putus-putus karena sinyal saya. Tidak ada di sini. Oh, ini ada buruknya jelas-jelas. Oke. Mungkin saya review sedikit ya. Intinya adalah kita tetap perlu melapih perlahan-lahan. Kalau kita terlalu buku sekali, diluruskan sedikit dulu. Nanti semakin lama lurusnya gini. Sangat baik kalau kita bisa menegakkan sambil gantuan nafas. Ketika sudah tegak, kita latihan nafas di bagian. Kita latihan nafas ketika badan kita sudah tegak maksimal. Dengan demikian, badan kita akan semakin lama merasakan terbiasa. Oh, enak ya ternyata. Bukan otak kita yang merasakan. Nanti badan kita ini ada memorinya sendiri. Istilahnya muscle memory. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang kalau down dog, kepalanya pusing. Ya, butuh latihan ya. Kalau pusing berhenti, besok sekali. Besok sekali, segala sesuatu butuh latihan. Oke, berikutnya lagi, pergelangan kaki saya sudah operasi lepas pen. Tapi masih sakit, juga terasa berat sampai kebetis. Olahraga apa? Yang pasti jangan jalan kaki, jangan lari, jangan sepeda, jangan sepak bola. Olah nafas, body stretching, atau apa namanya, yoga. Tapi, nah gerakannya nih, kalau soal gerakan, biar diterangin sama Mas Tommy. Untuk orang yang habis pergelangan kaki kiri, lepas pen, tapi masih terasa berat, kaku biasanya ya. Wah, ini saya kira jawabannya cukup jelas Bapak-Ibu. Jadi medikasi yang sesuai dokter jangan berhenti. Lalu kalau untuk latihan, jadi kalau pergelangan kaki baru lepas pen, ya jelas jangan sampai melakukan yoga yang ekstrim. Down dog termasuk ekstrim sih Bapak-Ibu. Kalau versi tidak ekstrimnya, down dog yang tidak ekstrim itu seperti ini kira-kira. Nah, ini down dog yang tidak ekstrim. Tapi bukan down, tapi dia wall dog mungkin ya. Intinya anda seperti down dog, tapi di tengok. Nah, itu anda masih bisa lakukan. Tapi mungkin ya jangan terlalu guini juga. Tapi begini aja, stretch, stretch, stretch lagi. Nah, lalu disitulah perannya lagi olah nafas, karena dengan adanya olah nafas itu juga membantukan pembuluh darah baru kan bisa terbentuk. Maksudnya darah-darah bisa diadakan dengan lebih baik, dan oksigennya juga malah dengan baik, itu membantu recovery. Otomatis anda perlu namanya recovery, sambil kalau saya dulu waktu pergelangan kaki saya saya juga keselio gitu, saya melakukannya cuma seperti ini. Kalau biasanya kan saya pergelangan bisa muter. Nah, saya lakukannya sedikit aja. Intinya digerak-gerakkan, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Sambil diolah nafas supaya gerakannya ini dialiri oksigen juga. Sama darah yang kita lakukan. Masih olah nafas itu. Seperti itu sih. Ya, terima kasih. Ini Pak Derajat, apa ada video lengkap body stretching? Sudah ada, Pak. Masuk di WA Group Pola Hidup Sehat. Itu yang dengan Pak Luardi, itu sudah ada empat sesi. Disebut lengkap itu karena tiap sesinya 45 menit. Tapi kalau gerakannya sudah ribuan, maka kalau lengkap, ya bisa berpuluh-puluh jam. Jadi satu paket. Itu 45 menit. Itu sudah ada yang empat paket. Jadi Bapak tinggal lihat, masuk Pola Hidup Sehat. Lalu ada daftar yang sudah tak bikin rekapnya. Bagi yang lutut sakit, bagi yang saraf kejepit, silahkan lakukan ini. Nah, itu saya buat daftarnya itu. Itu yang dengan Pak Luardi saja ada empat. Nah, empatnya itu satu kalinya itu hampir satu jam. Sekitar satu jam malah. Itu disebut paket lengkap. Dari awal, mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, body scan, relaksasi, lalu mulai diakhiri dengan itu. Nah, kalau ada juga yang dengan saya, yang cuma 30 menit, itu kan kita orlah nafas dulu bersama-sama selama 30 menit. Maka kita nggak pakai, kita langsung gerakan. Itu pun kebanyakan juga kita dengan tidur dulu, tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, lalu stres ke belakang. Itu ada yang sudah dibagi-bagi, misalnya khusus yang pemula. Pemula itu berarti nggak pakai apa-apa. Yang kedua, pakai pemberat kaki, ada yang pakai luben, ada lalu pemula, posisi berdiri ada. Jadi sudah banyak, Pak, yang satu paket, satu paket, satu paket, tinggal diikuti saja. Mau yang satu jam ada, yang 30 menit ada, masuk ke WA Group Pola Hidup Sehat, karena itu satu arah, nyarinya pasti gampang. Tapi kalau misalnya WA Group Tulang dan Saraf, aduh chatnya banyak banget, nyari ke atasnya susah. Jadi diposting beberapa kali lagi malah itu yang mengenai lengkap awali dengan Pak Lewardi. Karena itu empat-empatnya pemula. Yang dengan saya itu sudah ada tambahan ngeplank, ada tambahan lagi yang, apa namanya saya sebutnya itu, ingtung itu gerakan, duduk tanpa kursi. Tapi itu pun kalau misalnya pemula, yang penting begitu capek, langsung berdiri dan satu kali saja. Atau yang di tembok, duduk, lalu pelan-pelan, itu kan juga saya ajaknya cuma satu kali saja. Cuma kalau sekarang 20 detik, nanti 30 detik, besoknya satu menit, begitu capek, berdiri saja. Jadi semuanya serba satu kali, kalau itu gerakan ekstrim. Nah plank juga saya ajarkan, satu kali saja sudah, capek sudah selesai, langsung kita gerakan yang lain. Karena setiap hari selalu ada pemula yang masuk, maka gerakan yang agak berat, cuma satu kali. Itu ada, yang paket lengkapnya juga sudah dipost di WA Group. Banyak. Dan itu biasanya secara periodik, hampir tiga minggu sekali, sebulan sekali, saya ulang lagi daftarnya. Tinggal dibaca saja. Kalau belum masuk WA Group, silakan nanti Kak Jabri saya, Bapak dapat link zoom ini dari siapa, nanti minta link zoomnya, masuk WA Group Pola Hidup Sehat, nanti saya post. Masuk WA Group yang baru, nanti pasti akan dipost. Yang rekaman lengkap. Oke, kita tinggal, waktunya sudah habis, tapi saya ambil satu pertanyaan lagi saja. Jempol kaki kiri menonjol keluar, Bunion. Kaki kiri seperti lebih lemah. Oke, kalau itu, mungkin satu saja, yang lain ini ada cuma informasi. Ini banyak juga orang masalah. Jempol kaki kiri menonjol keluar. Saya pernah lihat di Google, ada alat yang dijual, yang dipasang, tapi mungkin dari sisi fisioterapi, Mas Lomi, silakan. Oke, kalau dari sisi fisioterapi, saya cuma pernah dengar saja dari fisioterapinya waktu itu cerita, intinya juga sama, diurut berlawanan arah jarum jam setiap hari, tapi kita mulai membiasakan berdirinya itu, berdirinya maaf ya, jadi bukan gini, tapi gini, lurus. Kalau badan kita mengharap ke sini, berikutnya kita gini, dengan gini. jadi jangan, instead of gini, gini. Karena dengan, kalau misalnya, setahu saya jadi gini, kalau kita masih muda, mungkin masih bisa, tapi kalau kita sudah semakin berkumur, kalau kita dapat di salah satu, di mall-mall, ada namanya MyFit, itu kan kita bisa di-cek kaki kita. Nah, biasanya tekanannya kita, ada penyakit, kondisi fisik kaki, itu namanya flat foot, jadi kakinya ini lurus. Ininya lurus. Kenapa? Karena bertumpunya itu di sini. Kenapa bisa bertumpu di sini? Karena tumpuan utamanya di sini. Jadi ketika Anda bertumpu di sini, Anda akhirnya lama-lama jempol itu, kalau badan Anda semakin melengkung gini. Jadi, maaf ya. Jempol kalau di sini ini, lama-lama mereng gini, terus jengat, ada kayak nekuknya ke dalam. Makanya kalau kita dengan latihan yang benar, kakinya gini, tumpuannya itu di sini, sini, dan sini. Ini bentuknya sandal ortopedik, itu biasanya seperti itu. Itu yang dijitikan sama fisioterapi, tapi ya lebih baik, kalau Anda mau pengobatan yang lebih bagus, Anda bisa tanya sama dokter Anda. Oke, terima kasih Pak Tommy. Jadi hari ini kita sudah selesai. Sampai jumpa di program berikutnya. Saya stop rekamannya dulu.